selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jakarta International Velodrome mempunyai area seluas 9,5 hektare Jakarta International Velodrome has an area of about 9,5 hektare venue ini sebagai arena olahraga yang memiliki track bersepeda sepanjang 250 meter selain itu terdapat juga lapangan tenis dan juga kolam renang this venue is a sport arena with 250 meter cycling track a tennis court and swimming pool velodrome ini memiliki kapasitas tempat duduk 3.500 untuk track sepedanya dan 8.500 untuk petunjukan dan juga konser the velodrome has a seating capacity of 3.500 for bicycle tracks and up to 8.500 for performances and concert meskipun velodrome ini dibuat untuk balap sepeda namun komplek ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga yang lainnya seperti bola volley bulu tangkis dan juga futsal although velodrome is made for bicycle racing this complex is also used for various other sport activities such as volleyball, badminton, and futsal it has been certified as first class by the Union Cyclist International velodrome ini biasanya juga digunakan sebagai area untuk kelari ataupun jogging di akhir pekan namun karena adanya pandemi COVID-19 mungkin seperti sekarang ini pengelola Jakarta International Velodrome membatasi pengunjung menjadi sekitar 50% dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada the velodrome is also used as an area for jogging on weekend but due to the COVID-19 pandemic the manager of Jakarta International Velodrome limits visitors to about 50% of normal capacity by implementing existing health protocols beim pesquiayaan berati- variable sel стро waj petits yung antunga tenango dengan proenas Nah dahulu karena adanya ajang ASEAN DENS 2008 dolar maka dibangun pula nih transportasi umum kereta yaitu LRT Jakarta yang terhubung dari stasiun pelodrom di daerah Jakarta Timur sampai dengan stasiun pegangsaan dua di daerah Jakarta Utara so because of the Asian Games 2018 the government decided to build the new public transport namely LRT Jakarta that connect velodrom area to pegangsaan Dua Alea let's try bernambang Sahabatanswa sekarang kita sudah berada di depan stasiun pelodrom LRT Jakarta stasiun pelodrom ini sudah terintegrasi dengan transportasi umum lainnya yaitu BRT dan juga terintegrasi dengan kutat perbelanjaan dan juga dengan olahraga internasional dan kata-kata pelodrom So we are already at the entrance of velodrom station LRT Jakarta This station has been integrated with other public transportation such as BRT, shopping center and also an international sport venue Internasional Jakarta velodrom Sebelum memasuki area stasiun LRT Jakarta kita akan disambut oleh petugas keamanan yang akan membantu kita untuk mengecek suhu tubuh dengan pendeteksi suhu tubuh yang sudah disediakan Before entering the Jakarta LRT station area, there will be body temperature check Jika masih di bawah 37,3 derajat celcius, maka kita diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan Namun, jika suhu badan di atas dari ketentuan yang sudah disediakan, maka kita akan dibantu oleh petugas untuk dicek lebih lanjut Jika Anda di bawah 37,3 celcius, Anda diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan Anda Tapi jika masih di bawah 37,3 celcius, Anda akan dibantu oleh petugas untuk mengecek lebih lanjut Jadi, untuk teman-teman semua ketika sedang menggunakan transportasi umum, jangan lupa ya untuk selalu menaati protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan juga selalu menjaga jarak Jadi, untuk kalian semua, ketika menggunakan transportasi umum, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan Namanya memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga distan Setelah melakukan prosedur untuk memasuki area stasiun LRT Jakarta, maka kita harus menyiapkan tiket untuk menaiki rangkaian kereta LRT Jakarta Jadi, setelah kita mengikuti prosedur, kita bisa menyiapkan tiket kita untuk Jakarta LRT Metode pembayaran yang berlaku di LRT Jakarta adalah dengan single journey trip dan juga kartu elektronik bank termasuk sistem pembayaran link aja Untuk pembelian kartu single journey trip sendiri, dapat dilakukan di loket passenger agent office ataupun tiket vending machine yang sudah disediakan dengan harga sebesar Rp20.000 Namun, karena adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tiket kartu single journey trip ditiadakan untuk sementara Demi meminimalisir adanya kontak fisik penumpang dengan petugas yang ada Jadi, saat ini metode pembayaran yang dilakukan hanya dapat menggunakan kartu uang elektronik dan juga link aja After we follow the procedure, we must prepare our ticket to ride the Jakarta LRT train network, the payment method using single journey trip, as well as bank electronic courts including the link aja payment system The purchase of single journey trip can be done at the ticketing counter at passenger agent officer and ticket vending machine that has been provided with a price of Rp20.000 However, due to COVID-19 pandemic, single journey trip courts are temporarily suspended to minimize the physical contact of passengers with existing officer So, currently, the payment method can only use electronic money court and link aja Setelah mau miliki tiket, baru yuk kita masuk Right after we have the tiket, let's go in Saat ini, kita sudah berada di area berbayar dari stasiun LRT Jakarta Dan ini merupakan peron untuk tetap penumpang menunggu kedatangan kereta sebelum menaiki rangkaian kereta Right now, we are already at the paid area of LRT Jakarta This is the platform where the passenger can wait for arrival and departure of the train LRT Jakarta merupakan lintas velter padu yang beroperasi di DKI Jakarta LRT Jakarta merupakan salah satu urban transport di Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 2019 LRT Jakarta yang beroperasi pada saat ini merupakan fase 1 yang memiliki jalur sepanjang 5,8 km yang melayani 6 stasiun LRT Jakarta dimiliki dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk layanannya dioperasikan oleh PT LRT Jakarta Jakarta LRT is one of the integrated urban transport cruise rail that start operate in 2019 The first phase has a 5,8 km line and serves 6 stations LRT Jakarta owned and developed by Provinsi Government of Jakarta And for its services is operated by PT LRT Jakarta Kereta LRT Jakarta merupakan kereta buatan Hyundai Rotem Korea Selatan Yang diklaim memiliki kelebihan yaitu menggunakan sistem articulated bogey Teknologi tersebut memungkinkan kereta dapat melaju dengan aman dan juga luas mengikuti kontur jalur trek pada tikungan tajam Teknologi ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia pada proyek LRT Jakarta Tampilan kereta LRT Jakarta dibuat dengan nuansa yang sangat Indonesia dengan nuansa merah putih yang mendominasi Selain itu, kereta ini juga dibekali dengan teknologi variable voltage frequency sebagai daya pengoperasiannya Kereta LRT Jakarta juga memiliki getaran yang nyaris tidak terasa dan juga lebih gedap suara Jakarta LRT train is made by Hyundai Rotem South Korea Which is claimed to have the advantage of using unarticulated bogey system The technology allows trains to travel safely and flexibly following the contours of the track at sharp turns Teknologi tersebut terlebih dahulu di proyek Indonesia Jakarta LRT Dan kelihatan kereta Jakarta LRT train was made very Indonesian with red and white shade dominating In addition, the train is also equipped with variable voltage frequency technology as its operating power source LRT Jakarta also have a barely felt and more soundproof vibes Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Male Club Gaging Mall Klopagading ini memiliki fasilitas pack and ride yang diperuntukkan untuk penumpang LRT Jakarta Jadi teman-teman yang mau hangout ke Mall Klopagading bisa ikut langsung menggunakan LRT Jakarta Well, we have arrived at North Boulevard Station Area This area is connected to one of the largest shopping center in Jakarta It is Mall Klopagading This shopping center provides pack and ride area So, if you guys want to hangout to Mall Klopagading, don't forget to use LRT Jakarta Stasiun LRT Jakarta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang Seperti tempat penjualan tiket, automatic fare collection system, customer service, tiket vending machine, toilet umum yang nyaman dan juga bersih, ruang P3K, public announcement, area retail dan komersial, lift, escalator, musola, dan juga nursery room Nah, sekarang kita mau lihat lihat stasiun Setelah kita melihat stasiun Setelah kita melihat stasiun Ayo kita pergi ke stasiun Ayo kita pergi ke stasiun selanjutnya Terakhir kita sudah sampai di stasiun Pegang Saan 2 Terakhir kita sudah sampai di stasiun Pegang Saan 2 Ayo kita lihat stasiun apa saja yang ada stasiun sawed ati Jakarta Finally, we have arrived at Pegang Saandwa Station. Let's see what's facilities inside this station. Pada area perun penumpang, diterapkan teknologi Platforms Indoors atau PSD yang digunakan untuk mencegah penumpang terjatuh ke area rel. LRT Jakarta juga menerapkan marka berupa garis aman pada perun yang diperuntukkan untuk penumpang turun dan juga sebagai penanda antrian bagi penumpang yang ingin menaiki rangkaian kereta. Pada passenger platform area, it supplied platform screen doors technology or platform edge door to prevent passenger from falling into the rails. LRT Jakarta also gives a sign in the form of a safe line on the platform that is intended for passenger to disembark and as a sign of cues for passenger who want to ride the train network. Stasiun Pegang Saandwa ini merupakan stasiun akhir dan juga memiliki depo untuk kereta LRT Jakarta. Di depo ini terdapat area parkir atau stabling, test track line, tempat perawatan ringan sarana atau light maintenance, tempat perawatan berat sarana atau heavy maintenance, gedung administrasi, yang mana terdapat ruang operasi kendali atau OCC dan juga BOCC. Dan masih banyak tempat lagi di area depo ini. When riding the Jakarta LRT, we can see the view of Jakarta City among skyscrapers and also vehicle passing by. One Jakarta LRT train can accommodate 135 passengers while a series of LRV or one train seat can accommodate up to 270 passengers, both seat and standing. Currently, Jakarta LRT operates one series of LRV or one train seat consisting of two trains. However, at the time of the pandemic, passenger capacity was allowed as much as 60 passengers each train seat only, because to maintain distance between passengers. Terima kasih sudah menemani kami untuk pilih Jakarta menggunakan transportasi LRT Jakarta. Jangan lupa tetap beri protokol kesalahan dan sampai jumpa pada perjalanan yang lainnya. Jadi, bagaimana perasaan untuk melakukan virtual tour menggunakan LRT Jakarta? Terima kasih sudah mengembangkan kami. Semoga kami bisa menggunakan LRT Jakarta bersama, lebih cepat atau lebih cepat. Salam cinta, LRTJ! Bye! Bye! peoples한다! selamat menikmati selamat menikmati